Intro Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab bersama Kesadaran inilah yang mendorong warga penjaringan Jakarta Utara membantu pihak kepolisian Bertempat di Menara Marina Apartemen, Pantai Samudra Pluit Sejumlah perwakilan warga menyerahkan bantuan beberapa unit sepeda motor yang akan digunakan pasukan organik Tim Tindak Tegas dan Reaksi Cepat atau Tim Tigger, Kepolisian Resort Jakarta Utara Acara ini dilaksanakan di sela-sela acara buka puasa bersama warga dengan puluhan anak yatim Bantuan diterima langsung oleh Kapolres Jakarta Utara, Kompis Paul Driyono yang disaksikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Brigjen Suntana dan didampingi Kapolsek Penjaringan AKBP Bismo Tegu Prakoso beserta anggota Tim Tigger yang berseragam lengkap Suntana sangat mengapresiasi bantuan warga penjaringan utara Dukungan ini semakin memotivasi dan menguatkan tekad jajaran kepolisian untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada warga Pantai Mutiara apartemen ini yang telah mempunyai kepedulian yang besar hari ini kami melakukan kegiatan berbuka puasa bersama warga dan anak yatim Biatu berada dengan tim yang dibentuk inilah ini dalam rangka menyikapi perkambangan situasi Kam Timas kita menginginkan situasi Kam Timas yang aman dan kondusif bagi masyarakat tim yang terdiri dari gabungan unit satuan termasuk Polwan di Polres Jakarta Utara juga akan melakukan patroli pada malam hari untuk mencegah kejahatan jalanan tim ini diresmikan di gudang peti kemas pos 1 jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara pada minggu 4 Juni lalu sebanyak 31 personel terlatih dalam bela diri dan penggunaan senjata ada dalam tim ini tim TIGER dilengkapi dengan fasilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 serta juga fasilitas persenjataan yang melekat pada personel tim ini dibentuk untuk dapat melakukan tindakan tegas namun humanis sesuai dengan prosedur yang ada